Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk masyarakat bantuan langsung tunai atau BLT ke ngerojong masyarakat, anu kepengaruhanku naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM. Cek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil etab BLTT dibagikan ke masyarakat dinawangun kupon tunai BBM. Nalika diwawancara Satu Tas Ketak Nandarukun Gawe Jeng Kabupaten Batang Sarta Meranti di Gedung Sate Kota Bandung, Pesenen Pasasore, 11 September 2022 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelaken, BLT di Jawa Barat ditaikan tina 27 jadi 50 miliar. Luyu kanan sawangan DPRD Jawa Barat ke nyinglar panjalimpangan etab BLTT dikamalirkan dinawangun kupon tunai ke meli BBM. Ridwan Kamilmi harap etab BLT segancang nadibagikan dumai ditetaharkan ke opat bulan. Tota sebenarnya Jawa Barat untuk pengendalian inflasi dan BLT itu 100 miliaran. Terbagi 50 pengendalian inflasi yang tidak langsung, operasi pasar lain-lain gitu ya. Yang 50-nya langsung. Tapi kita lihat supaya tidak disalah belanjakan DPRD menyarankan bentuknya itu adalah kupon tunai untuk bensin, untuk beli BBM. Karena tujuannya itu khususnya untuk solar yang di-referner lain. Jangan sampai uangnya niatnya untuk subsidi BBM dipakai yang lain-lain kan. Eta BLT nudibagikan te jumlah na genep ratus ribu keresaban warga nunampa mangpaat saban bulana. Jumlah warga nunampa BLT BBM di Jawa Barat nitih tilu koma delapan juta kula warga panarima mangpaat atau AKPM. Sarta tilu puluh lima ribu pamayang. Budi Hartati, Bandung TV